kamu mungkin pernah mengalami patah yang menyakitkan pernah terjebak pada sosok tak terlupakan yang pada akhirnya meninggalkan setelah dia pergi butuh waktu untukmu membuka hati setelah luka memulih hatimu mulai terbuka lagi kamu terobsesi mengejar sosoknya setengah mati siapapun yang datang selalu kamu bandingkan dengan dia yang dulu pernah mengukir kenangan hingga beberapa waktu lamanya kamu merasa tak akan pernah kembali menemukan tahu kenapa karena kamu tak akan pernah menemukan sosok yang sama pada orang yang berbeda kamu terobsesi pada satu nama lalu kamu berharap ada sosok lain yang seperti dia nyatanya tak akan pernah ada sekalipun ada kemiripan satu dua hal pasti akan sangat berbeda dari keduanya lagian sosok yang sangat kamu idamkan itu menyakiti dan pergi meninggalkan bukan kalaupun ada yang sama lalu kembali berbuat demikian kenapa masih ngotot ingin kembali menemukan jika Allah tak menakdirkan kamu bersamanya berarti ada rahasia yang Allah simpan yang jika kamu paksakan mungkin akhirnya akan jauh lebih menyakitkan ikhlaskan kepergian seseorang lalu buka hati kembali dengan sosok yang layak menjadi imam bukan hanya dia yang sejenak memberikan kenyamanan namun dia yang benar-benar dipilihkan Tuhan